SCTV kembali menayangkan sinetron terbarunya. Kali ini berjudul Samudera Cinta. Episode perdana sinetron yang digarap Cinemark Production ini telah tayang mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Penasarankan dengan jalan cerita Samudera Cinta yang dibintangi antara lain, Heiko van der Vecken, Rangga Azov, Nisha Chandrawinata, Angela Gilsa, dan lain-lain. Berikut kisahnya. Tapi sebelum lanjut silahkan subscribe channel Galadrama agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kisah bermula di dalam rumah sederhana. Rusdi bersama istrinya Novi dan ketiga anak mereka Andra 6 tahun, Novan 4 tahun, dan Vina 2 tahun sedang berada bercengkrama di ruang tamu sambil menonton televisi. Novi dan anak-anaknya tampak bahagia, namun tidak demikian dengan Rusdi. Terlihat jelas bahwa Rudy sangat tertekan dengan sikap dan cara bicara istrinya yang diktator dan selalu mau keinginannya diikuti. Karena Vina tidak bisa tidur, Novi pun meminta Rusdi agar mematikan TV. Saat itulah, mereka baru mendengar suara tangisan bayi yang asalnya seperti dari depan rumah. Rusdi dan Novi yang penasaran pun akhirnya meletakkan Vina di boks bayinya dan melangkah keluar hendak mengecek bayi itu. Novi dan Rusdi mengecek ke depan dan sangat kaget mendapati ada seorang bayi yang ditinggalkan di depan rumah mereka. Apalagi tatkala Novi menemukan sepucuk surat yang diletakkan di atas selimut bayi itu dan membacanya. Surat itu berisi permohonan agar Rusdi mau merawat darah dagingnya itu yang diberi nama cinta karena Lila tidak bisa membesarkannya. Novi pun langsung mengamuk dan mencecar Rusdi tentang siapa Lila. Rusdi sok dan teringat masa kurang lebih setahun yang lalu saat dia sedang stres karena habis dipecat pekerjaan dan bertengkar dengan Novi yang selalu menyalahkan dia dan mengatakan dia agak becus. Untuk menghibur dirinya, Rusdi pergi ke tempat pelacuran dan hilaf tidur dengan salah satu PSK di sana. Rusdi masih ingat betul nama perempuan itu adalah Lila. Sementara Lila ingat Rusdilah ayah dari bayi itu, karena pada saat itu, Lila sempat sakit tapi dipaksa melayani Rusdi oleh mucikarinya. Setelah itu Lila sempat drop dan sempat tidak melayani tamu dulu, kalau menurut kita akan lebih miris dan menus untuk cinta kalau ibu kandungnya adalah seorang PSK. Akan ngaruh ke hubungannya dengan samudera juga dan pukulan mental bagi cinta juga. Rusdi mengakui semuanya dan mereka pun bertengkar hebat. Novi tidak sudi merawat bayi itu, namun Rusdi memohon sampai berlutut, hingga akhirnya Novi, biarpun sambil menahan geram terpaksa setuju merawat bayi itu, karena Novi tak sanggup juga membayangkan dirinya jadi janda yang harus membesarkan tiga anak tanpa kehadiran suami di sampingnya, walau Novi terus menganggap Rusdi bukanlah suami yang becus. Bayi itu pun diberi nama cinta, seperti harapan Lila agar kelak dia bisa memiliki kehidupan yang penuh cinta walaupun dia hanyalah anak seorang pelacur. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus samudera cinta setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Bagaimana kisah selanjutnya? Terima kasih telah menonton!